Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Batik sendiri merupakan kain yang dilukis membentuk motif tertentu dengan menggunakan canting dan malam. Kesenian batik di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Jawa. Maka itu batik memang pada awalnya bergembang di daerah Jawa lalu menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia. Lalu apa perbedaan batik yang berasal dari Jawa dan yang dari luar Jawa ya? Kita cari tahu yuk! Halo teman-teman, sebelum menonton videonya subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih! Penyebab adanya perbedaan filosofi batik Jawa dan batik di luar Jawa. Batik di setiap daerah dibuat berdasarkan filosofi tertentu. Itu artinya, filosofi batik Jawa berbeda dengan filosofi batik di luar pulau Jawa. Perbedaan itu bisa disebabkan oleh sejarah daerah, kondisi alam, struktur sosial dan wilayah, serta tingkat kemakmuran yang berbeda. Perbedaan falsafah corak batik yang dipakai keluarga kerajaan. Ada dua corak batik yang dipakai oleh keluarga kerajaan, yaitu batik parang dan batik truntum. Keduanya punya falsafah atau gagasan yang berbeda. Falsafah corak batik parang adalah hanya keluarga kerajaan dan kerabat yang boleh memakainya. Maka itu, besar atau kecilnya motif pada batik parang bisa menunjukkan status sosial pemiliknya. Sementara corak batik truntum punya falsafah yaitu cinta yang tulus dan abadi. Batik ini biasa dipakai pada hari pernikahan oleh orang tua pengantin. Cara agar keterampilan membatik jadi hal yang diminati banyak orang. Keterampilan membatik adalah salah satu hal yang istimewa, sebab tidak semua orang punya kemampuan ini. Jika kita bisa membatik, kita harus mewariskannya kepada orang lain, supaya membatik bisa menjadi kegiatan yang diminati banyak orang. Kita harus meyakinkan orang lain bahwa membatik penting dilakukan sebagai salah satu cara melestarikan batik di Indonesia. Kita juga bisa membuat inovasi motif batik yang keren sebagai contoh bahwa membatik itu menyenangkan. Dan yang paling penting, kita harus mau mengajarkan orang dengan sabar dan perlahan tapi pasti. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!